Torik tak masalah anaknya dipanggil Tofu, Fuji merasa kasihan hingga peningkan dengan Amina. Pasangan selebritis Fuji anti-utami atau Fuji dengan Torik Halilintar semakin terang-terangan menunjukkan kemusraan di depan publik. Tidak hanya itu, penggemar Tofu juga semakin banyak. Dilansir dari Tribunwo.com melalui kanal Youtube TransTV Oficial, pada Senin 14 Maret 2022, Torik Halilintar menuturkan tak setuju jika kelak memiliki anak diberi nama Tofu. Ya kali namanya Tofu, kata Torik Halilintar. Torik Halilintar ingin jika memberi nama anaknya kelak yang memiliki makna yang bagus dan mengandung sebuah doa. Ya enggak, namanya yang ada doanya deh, namanya itu yang bagus, kata Torik. Atas pernyataan Torik, Fuji pun bertanya apakah nama Tofu tidak bagus. Torik pun menjawab bahwa Tofu adalah nama makanan. Seperti yang diketahui, Tofu adalah bahasa Inggris dari tahu. Lebih lanjut, meskipun setuju diberi nama Tofu, tetapi Torik Halilintar tak masalah jika anaknya kelak dipanggil Tofu. Menurut Torik, nama panggilan Tofu itu lucu. Namun begitu, Fuji merasa kasian kepada anaknya kelak jika dipanggil Tofu. Tapi nama panggilan boleh ya, lucu, terang Torik Halilintar. Kasian banget anaknya dipanggil tahu, kata Fuji. Lantas Torik Halilintar membandingkan dengan keponakannya Amina Hana Nurata. Dimana Amina dipanggil dengan sebutan Mochi oleh keluarganya. Baby Amina dipanggilnya Mochi, ujar Torik Halilintar. Fuji berujar nama Mochi lebih lucu ketimbang Tofu. Masih lucu kalau tahu, ucap Fuji.